Nah ini yang kelima nih kita bicara soal hal-hal yang bisa menjauhkan wanita dari surga dan juga kebaikan. Nah ini katanya, saya mau ke Ustaz Ma'ulana nih, katanya yang kelima ini sudah dianggap biasa nih Ustaz. Aduh, saya jadi penasaran. Tapi saya jadi dianggap kebutuhan ya. Nah itu dia, makanya jadi pengen tau nih kira-kira apa sih yang kelima ini mohon penjelasannya Ustaz Ma'ulana. Iya, siap. Ijin Ustaz Zanada, Ustaz Samb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di rajab berarti kita di bulan Allah. Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Nah kalau bisa berpuasa, 3 hari dapat kemuliaan, 7 hari terindah dari kesulitan, 8 hari dimudahkan urusannya, 10 hari dikabulkan hajatnya, 15 hari diampuni dosanya. Nah, kalau berbicara tentang wanita yang mendekati, maaf, menjauhkan dirinya dari sorga, padahal wanita itu paling gampang masuk sorga. Betul. Tapi kenapa dia menjauh dari sorga? Karena memiliki sifat al-beraka. Al-beraka itu apa itu? Berlebih-lebihan dalam berdandan. Mohon maaf, wanita itu suka berdandan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya Allah, alisnya kemana? Dihilangin dan sebagainya. Dihilangin alisnya, kemudian dikasih pinsil. Pas hujan hilang, satu. Tentu. Berdandan itu tidak masalah. Iya. Inna allaha jamil, wayu bul jamal. Allah itu indah. Dan menyukai keindahan. Wayu bul jamal. Menyukai keindahan. Jangan, jangan kotor. Islam itu bersih. Islam itu indah. Islam itu cantik. Anak saya emang cantik. Cantik itu. Cantik. Tapi yang dilarang itu tabaruj. Menampakkan sebagian dari perhiasan kecantikannya. Yang seharusnya, harusnya ditutupi. Tapi dia malah memancing. Maaf, maaf, maaf. Sahwat laki-laki. Nah ini juga jangan disalahkan wanita. Biasanya perlaki-laki juga bisa begitu. Oh gitu, Ustam. Kamu cantik banget deh. Kalau pakai rok pendek. Oh itu mah. Modus. Pakai rok pendek. Bukan hanya sahwat. Sudah nenek-nenek pakai rok pendek. Menghilangkan selera makan tahu. Apalagi? Memperlihatkan auratnya hati-hati. Nanti akan dibahas di teman-teman kita yang lain. Aku cuma ini. Karena kadang-kadang menganggap ini perhiasan. Tapi justru itu bahaya. Apalagi? Aduh ya Allah. Apalagi? Ingat perhiasan laki-laki. Apa lagi? Dandanan laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki berbau tak berwarna. Kalau perempuan berwarna tak berbau. Artinya pakai bedak. Laki-laki enggak pakai bedak. Kalau syuting gimana Ustaz? Iya kalau syuting kan jangan sampai nanti anu terbias. Iya. Itu ada kebetulan Ustaz ya. Iya ada kebias-kebiasnya. Itu bukan berhias itu. Memperbaiki, meratakan. Ada lagi? Menyambun rambut. Maaf pakai tato. Mengikir gigi. Mencukur alis. Ingat ya? Enggak boleh mencukur alis. Menghilangkan alis enggak boleh. Karena ini bahaya. Kalau wangi-wangiannya perempuan. Agak-agak gimana ya? Soft. Kalau laki-laki agak anu. Tapi karena bahaya. Jangan sampai laki-laki menoleh. Oh itu ya. Jangan sampai laki-laki mencuri perhatian gitu ya Ustaz? Mencuri perhatian. Apalagi kalau sudah punya suami. Betul. Tapi kalau dia tampil untuk membanggakan keluarga. Kan indah juga suami itu. Apa itu suaminya? Enggak bisa dandani istrinya. Enggak bisa beliin bedak. Dikiranya suaminya ya yang tidak memberikan. Saya setuju kalau ada wanita cantik. Enggak apa-apa. Nah perawatan. Medikur, pedikur, cukur. Iya. Medikur, pedikur, cukur. Karena wajah itu dirawat. Bukan diedit ya. Karena kebiasaan. Ulang-ulang. Wajah itu zaman sekarang tuh dirawat. Bukan diedit. Karena keenakan ngedit. Jadi jarang ngerawat. Masya Allah. Baik jamaah. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Semakin seru. Dan Alhamdulillah. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya.